Serep banget guys, Devi di Upin Ipin mirip dengan hantu Lihat saat Devi dan kawan-kawan sedang merayakan Deva Pali Pada saat Devi ini datang, coba deh kalian perhatikan Wajah Devi ini mirip banget gitu guys sama hantu, ngeri ya Nah, apakah sebenarnya Devi ini adalah hantu? Menurut kalian gimana guys? Pidwe, bagus subscribe, yaudah subscribe Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Serep banget guys, ada penampakan wajah misterius di Upin dan Ipin Terlihat di scene saat Upin dan Ipin ini lagi ngejekuk tudaleng yang sedang sakit Dan pas si memperlihatkan ke arah Upin dan Ipin disitu terlihat Ada sebuah wayang yang mirip dengan hantu gitu guys, serem ya Nah, menurut kalian itu wayang beneran atau hantu guys? Pidwe, bagus subscribe, yaudah subscribe Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Serem banget guys, Upin dan Ipin diculik oleh hantu Serti saat Upin dan Ipin berada di kelas dan sedang belajar bersama temen-temennya Belumnya, Upin dan Ipin ini terlihat berada di belakang Mei-Meh dan Mail, kak Nanti guys, beberapa detik kemudian Upin dan Ipin yang tadinya berada di belakang Mei-Meh dan Mail Ilang gitu aja guys, serem ya Nah guys, apakah sebenarnya Upin dan Ipin ini diculik oleh hantu? Menurut kalian gimana? Pidwe, bagus subscribe, yaudah subscribe Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Kak, apa sih kesalahan di Upin dan Ipin? Oke-oke, terlihat di saat Upin dan Ipin masuk ke kamar Kak Ros Dan kak Ros ini sedang membaca kan? Tapi saat Upin dan Ipin ini memberikan info aneh, kak Ros ini langsung ketawain mereka dan langsung meletakkan bukunya Nah sebelumnya, buku itu masih ada di tangan kak Ros kan? Tapi kak Ros ini meletakkan buku itu di kasurnya Dan secara tiba-tiba, buku tadi yang diletakkan oleh kak Ros di kasur hilang gitu aja guys, kan aneh ya Nah guys, ada yang baru sadar? Ituh way, bagus subscribe yuk, yaudah subscribe Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Kak, apa sih sebenarnya pekerjaan ayah Susanti? Oke-oke, mari kita bahas Jadi guys, seperti yang kita tahu, Susanti ini adalah orang Indonesia yang berantau di Malaysia kan? Karena ayahnya bekerja di Malaysia Nah menurut aku, pekerjaan ayah Susanti ini adalah duta besar Indonesia untuk Malaysia guys Oleh karena itu, Susanti dan keluarganya diberi rumah dinas untuk tinggal di Malaysia Nah guys, ada yang baru tahu? Way to way, bagus subscribe yuk, yaudah subscribe Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Gawat banget guys, kak Ros tiba-tiba menghilang Jadi ceritanya pas Upin, Ipin, Opa dan Kak Ros lagi ngumpul, Kak Ros ini duduk disini kan? Dan pas Upin, Ipin beranjak dari sofa lalu menghampiri Opa Coba deh kalian perhatikan Kak Ros yang tadinya duduk di sofa itu tiba-tiba hilang gitu aja guys, kan aneh ya? Nah guys, apakah Kak Ros ini diculik oleh hantu? Ataukah hanya kesalahan edit? Menurut kalian gimana nih? By the way, bantu subscribe yuk, yaudah subscribe Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Serem banget guys, kue lebaran Upin, Ipin dimakan oleh hantu Terlihat pas lebaran, kue lebaran Upin, Ipin ini berada di meja dan masih rapi banget Dan gak ada tuh yang menyentuhnya sama sekali Tapi guys, pas Upin dan Ipin meminta maaf kepada Opa Kue yang tadinya rapi tertata di meja tiba-tiba berantakan gitu aja guys, kan aneh ya? Nah guys, apakah kue lebaran Upin, Ipin ini habis dimakan oleh hantu? Menurut kalian gimana? Nah itu way, bantu like dan subscribe yuk, yaudah bantu Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Kalian wajib tau nih guys, inilah alasan kenapa si Ipin selalu memakai kain merah Jadi guys, dulunya pas masih bayi, Upin dan Ipin dikasih orang tuanya kain merah kan? Hal itu supaya pas makan, baju mereka ini gak kotor Udah gitu, air liur Upin dan Ipin ini terus mengalir hingga bajunya basah Oleh sebab itu, mereka dipakaiin kain merah ini sama ibunya Tapi guys, sayangnya si Upin gak suka dengan kain merah itu Setiap dipakaiin, selalu dilepas Tapi si Ipin ini suka banget dan terus dipakai hingga sekarang guys Makanya dia udah sayang banget dan selalu memakai kain merah itu Nah guys, ada yang baru tau? Wait way, bantu like dan subscribe yuk, yaudah bantu Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Serius banget guys, Upin dan Ipin berantem dengan monster kecoa Jadi ceritanya, kampung dirian runtuh sedang dihubungkan oleh kemunculan monster kecoa Nah untung aja ada Ultraman dateng yang mau menghabisi monster itu Upin dan Ipin mau ikut membantu Ultraman guys Tapi ternyata Ultraman itu takut melawan monster kecoa itu guys Tentu like dan subscribe dulu yuk yang udah bantu Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Terus si Ultraman nyuruh Upin Ipin buat melawan monster kecoa itu Mereka dikasih senjata oleh Ultraman guys Tapi guys, mereka kesulitan melawan monster kecoa itu Untung saja nih, ada malaikat dateng dan langsung nolongin mereka Akhirnya monster kecoa itu berhasil dikalahkan deh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati